Ya pemirsa harapannya adalah mudik tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Tapi kita tahu bahwa sebelum mudik banyak sekali yang memprediksikan bahwa mudik tahun ini diperkirakan akan lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa mudik 2023 akan yang menjadi terbanyak sepanjang sejarah. Untuk itulah antisipasi itu sudah sangat perlu. Harapannya mudik tahun ini bisa aman dan juga nyaman. Seperti kita ketahui Korlantas juga sudah menginformasikan bahwa besok merupakan awal dari puncak arus mudik 18 April hingga 21 April nanti. Bagaimana pantauannya, bagaimana pengamanannya, bagaimana kebijakannya. Itu akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Dan lewat sambungan Zoom saya sudah tersambung dengan Kak Korlantas Polri, Irjen Pol, Firman Santia Budi. Selamat malam Jenderal, Assalamualaikum Wr. Wb. Ya, saya akan menunggu sambungan saya dengan Kak Korlantas. Saya juga sudah melihat di sini Mas Ilham Malik yang merupakan pengamat transportasi kita dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat malam Mas Ilham. Selamat malam Mbak. Saya mungkin ke Mas Ilham terlebih dahulu, sebenarnya kan himbawan untuk mudik lebih awal ini kan sudah dilakukan. Tapi besok ini sudah mulai masuk ini ya, puncak mudik tahun 2023, 18 hingga 21. Sekiranya kalau pantauan dari Mas Ilham besok akan mulai ramai atau mungkin orang-orang masih akan tunggu dulu nih mungkin 19, 20 atau 21. Bagaimana Mas Ilham? Baik, terima kasih. Bisa jadi seperti itu Mbak. Karena memang kan selama beberapa hari ini, sebenarnya kita berharap ada volume lalu lintas yang cukup tinggi kan di jalan tol dan juga di penyeberangan. Dengan begitu menandakan bahwa ada distribusi dari volume kendaraan dalam puncak perjalanan mudiknya nanti. Dan kemudian nanti pada saat hari puncaknya, hamin 2 ataupun hamin 1, itu dia tidak akan sebesar seperti apa yang diprediksikan. Dan pemerintah saya kira sudah memberikan himbawan kepada masyarakat kita untuk banyak yang melakukan mudik jauh-jauh hari. Tetapi ternyata kan volume-nya cukup landai. Dan ini terus terang agak cukup mengkhawatirkan kita. Karena jalan pol kita selama beberapa hari ini masih aman-aman saja, begitu juga dengan penyeberangan. Dan tentu ketika nanti hari puncaknya, itu nanti hamin 3 atau hamin 2 ini nanti bisa terjadi volume yang sangat tinggi yang melakukan perjalanan untuk mudiknya. Iya, terima kasih Mas Hilham ditahan dulu. Sekarang saya akan bertanya kepada Kak Korlantas Polri, Pak Firman. Bagaimana ini Pak, pantauan bahkan juga antusiasme para pemudik, apakah memang banyak yang mudik lebih awal? Karena memang kan himbawannya, ayo kalau bisa mudik awal boleh lakukan. Ataukah jangan-jangan, tetap nanti akan ramai 18 hingga 21, Pak? Tapi saya tidak bisa dengar suaranya Mas Hilham tadi. Memang kemarin pada saat weekend kami terus memantau, karena walaupun operasi dimilai tanggal 18 untuk operasi ketupat, penggota yang sudah berada di lapangan itu sebetulnya sudah ada satu minggu sebelumnya. Pak Polri sudah memintakan melalui kegiatan duk yang ditingkatkan untuk menekan antisipasi minat atau mungkin mereka yang mengikuti nyembawan dari pemerintah untuk bisa berangkat lebih awal. Jadi antusiasme ini memang bisa dilihat di beberapa moda transportasi yang kita bisa sama-sama saksikan dan teman-teman media juga memberitakan tentang ini. Namun sampai kemarin kami monitor melalui siaran radio yang ada pada saksikan kami masih bergabung dengan weekend gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghitung secara real. Namun mungkin secara sosiologis kasat matanya begitu masih bisa dilihat ketika mereka yang membawa barang dengan angkutan tertentu di atas kartu mesin mereka juga memang sudah mulai tampak. Juga termasuk kendaraan udara dua yang ada di jalan-jalan arteri. Namun ini moga-moga bisa memecah mereka yang akan bertumbuh pada satu titik puncak arus yang diprediksi pada tanggal 18.19.20 besok ini. Tentunya angka real kami harus mengkomunikasikan lewat perpikonting yang ada di jasa marga. Ya mungkin saya mau tanya dulu ke Mas Ilham. Mas Ilham kalau tidak salah Mas Ilham ini sudah sampai ke kampung halaman ya. Bolehlah berbagi cerita Mas Ilham. Mudik awal itu gimana? Memang lancar jalannya atau mungkin ya sama aja lah seperti apa? Ya bahkan cenderung agak sepi sebenarnya. Ketika kita melakukan penyeberangan ke Sumatera itu di Pelabuhan Merak dan juga di Pelabuhan Bakohni itu sangat sepi. Jadi saya belum pernah melihat sepinya seperti itu ya. Dan ini menandakan mungkin masyarakat kita banyak yang bisa saja masyarakat sudah melakukan perjalanan jauh-jauh hari. Atau mereka menunda perjalanan dan mereka akan melakukan perjalanan pada hamin 5, 4, 3, 2, dan 1 ini. Dan untuk serang saja sebenarnya sepinya kondisi polo melalui lintas ya di beberapa tempat. Baik itu di jalan tol maupun di penyeberangan. Memberikan apa namanya ya sinyal kekhawatiran yang cukup berat juga ya besar bagi kita. Karena memang kita khawatir ada penumpukan pada hamin 3 dan 2 di masa mudik seperti ini. Padahal seharusnya kan polume itu merata. Dengan begitu nanti ada kelandayan di dalam distribusi perjalanannya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sepi jadi cukup rendah polumenya. Lalu kemudian nanti akan sampai ke puncak tertentu. Ini yang menimbulkan permasalahan di lalu lintas kita. Terutama di jalan tol ya. Kalau di penyeberangan saya kira kita sudah mendapatkan informasi dari PT SDP bahwa sebenarnya pemesanan tiket penyeberangan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh masyarakat. Dan memang sudah banyak sekali pembelian untuk yang hamin 4, 3, dan 2. Jadi sudah bisa diprediksi ya kapan akan ada penyeberangan puncak di Selat Sunda kita. Nah tetapi yang di jalan tol dan juga di jalan arteri ini yang menjadi persoalan. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita pasti akan banyak yang menggunakan jalan tol. Dan dari jauh-jauh hari juga pengelola jalan tol sudah memberikan diskon sehingga kemudian akan membuat banyak masyarakat kita menggunakan jalan tol. Dan saya berharap sebenarnya pihak kepolisian bersama dengan kementerian perhubungan itu bisa memastikan ada distribusi perjalanan. Karena sebagian yang menggunakan jalan arteri, panturan dan juga pansela, kemudian ada juga yang menggunakan jalan tol. Karena kalau misalnya sekarang ini kalau kita belajar dari apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, termasuk tahun lalu, mayoritas perjalanan itu banyak menggunakan jalan tol. Sehingga kemudian akhirnya terjadi bottleneck di pintu keluar di beberapa titik. Nah ini yang nanti kita berharap ada rekayasa yang dibuat oleh kepolisian supaya tidak memberikan ruang terlalu besar kepada pengendara untuk bebas masuk ke jalan tol. Karena terus terang saja bagi pengelola jalan tol ini bagus karena ini semakin banyak yang masuk ke jalan tol, makin besar juga yang mengetap dan membayar ya. Tetapi akhirnya menimbulkan bottleneck di titik tertentu. Nah kita perlu mengatur supaya polo melalui tas tidak begitu banyak yang masuk ke jalan tol, tapi terdistribusi dengan merata. Dan ini tentu sangat dipengaruhi oleh data traffic counting yang dibuat oleh kepolisian dan juga kementerian perhubungan di setiap segmen-segmen jalan yang ada di jalan raya maupun yang ada di jalan tol untuk menentukan kapan kita mendistribusikan mereka ke jalan tol dan juga kapan kita menghalangi mereka masuk ke jalan tol. Dan itu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian saya kira. Baik, nah sekarang saya ke Pak Firman. Pak Firman sebenarnya himbawan dari korlantas ini untuk masyarakat mudik awal ini memang ada artinya. Karena perbesok ini ya Pak ya kalau tidak salah, kebijakan untuk mengurah kemacetan khususnya jalan tol ini sudah dilakukan. Baik mengenai kontraflow atau juga one way ini seperti apa Pak? Ya terima kasih. Jadi makanya ada sedikit perbeda yang diperlukan untuk daerah. Ini mau di tahun ini adalah ketika tahun lalu kami melaksanakan gegitan kontraflow sampai one way itu sejak di kilometer 47 Cikampet. Tapi tahun ini Alhamdulillah Bapak Putri PUPR dengan jajaran sudah menambah satu lajur di jalan tol dari turunan MBZ kilometer 50 di Cikampet itu. Kondisi existing adalah 4 di 2, jadi 4 timur dan 4 ke arah barat. Dengan demikian kami berharap tidak harus menghasilkan sampai dengan kontraflow di jalur B yang menuju arah Jakarta. Ini artinya juga keuntungan buat Cipu Larang yang tahun lalu sempat tersendat kena ada one way dari kilometer 47 bisa tetap bergerak menuju arah Jakarta. Namun karena Cipali masih lajunya itu tetap 2-2, kami akan mengupayakan untuk mengoptimalkan jalan Cipali dengan one way mulai dari kilometer 72. Kenapa kami harus kami lakukan ini? Dengan harapan masyarakat masih tetap bugar selama masih di jalan tol. Karena faktor pelelahan inilah yang umumnya terjadi, masyarakat makin lama di jalan, itu yang cepat berdampak terpandang banyak hal. Seperti kelelahan dan mantup, akhirnya faktor kecelakaan itu tidak bisa dihindari lagi. Nah ini beberapa yang kita akan hasilkan pada tahun ini, bukan berarti kami memproteskan tentang jalan tol. Tapi animo masyarakat, mereka masih tetap berpikiran bahwa kita menggunakan jalan tol ini akan jauh lebih cepat sampai di tujuan daripada menggunakan jalur arteri. Kita juga sudah meneluarkan kepada timbawan-timbawan kepada masyarakat yang bahkan ketika mencari res area, silakan keluar dari jalan tol dulu, ada jajanan-jajanan lokal yang bisa dinikmati, kemudian bisa masuk lagi dan lain sebagainya. Ini juga sama, harus mengurangi kepadatan yang ada di jalan tol. Dan demikian, semua bisa dengan baik, hambatan-hambatan samping juga tetap kita komunikasikan terus dengan kawan-kawan yang ada di jajaran di jalur perinontol. Di tahun dulu Pak Firman, nanti Mas Ilham akan memberikan komentar ya, bagaimana ini sekiranya jurus dari korlantas untuk mengurangi kemacetan jalur tol, mulai dari one-way hingga kontraflow, ini bagaimana ini, akan berhasil atau tidak? Sesat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.